Halo semuanya, ketemu lagi sama aku Merisa dari YouTube channel Meresel Fashion. Nah teman-teman, tahu gak sih Meresel ini kan adalah sekolah yang berbasis fashion. Jadi kita disini mengajarkan bagaimana sih teman-teman itu untuk bisa mempelajari tentang fashion dengan baik, dengan benar, dengan kurikulum yang teratur, dengan materi yang selalu terupdate. Nah mungkin teman-teman ada yang penasaran sama profile dari ku gitu ya. Jadi aku disini mau memperkenalkan diri, mungkin kalau ada yang kenal teman-teman yang belum mungkin ya. Nah ini aku mau share lagi buat teman-teman yang belum tahu siapa sih orang sosok kebalik Meresel itu. Nah jadi aku punya nama lengkap Merisa Resel. Kebetulan memang aku punya passion terhadap fashion itu sudah dari kecil gitu. Kenapa? Karena dari keluarga. Ya basically mamaku adalah orang yang suka banget sama baju, suka banget sama menjahit sendiri. Jadi dirumah itu udah ada mesin jahit itu dari aku kecil gitu. Udah biasa ngeliat mama jahit gitu kan. Nah jadi suka sih sama baju karena mama suka bikinin aku baju dari aku kecil. Karena dari situ aku tertarik dengan fashion karena melihat ternyata baju itu sangat menarik gitu loh. Ternyata baju itu juga bisa bervariasi dan kita bisa membuat sendiri loh. Yang seperti itu. Tapi memang aku gak langsung terjun di bidang fashion saat itu gitu ya. Maksudnya gak mungkin kan waktu kecil gitu. Tiba-tiba aku langsung mau jadi fashion designer. Jadi walaupun aku suka dengan fashion. Tapi cita-cita waktu kecil itu lucu ya jadi dokter gitu kan. Jadi cita-cita aku dari kecil jadi dokter. Sampai SMA loh gitu. Jadi sampai SMA aku baru pindah haluan gitu ceritanya. Gak mau jadi dokter lagi. Nah tapi disitu sebetulnya ini adalah sedikit apa ya flashback gitu ya. Kenapa sih kok aku menyukai fashion gitu ya. Mungkin karena di alam bahwa sadar tuh ya memang dari kecil tertanam. Kalau dunia fashion adalah dunia yang memang biasa untuk aku lihat sehari-hari. Kayak gitu. Bisnis-bisnis itu benar-benar jadi ya. Ya betul. Jadi tanpa itu maka nanti akan digasali langsung buat. Malah kegantungan jadi untuk mask-nya kembali. Begut. Tapi disini apa-apa kita mask-nya itu? Masa aku jangan sendiri gitu. Di waktu itu ya. Itu kan SMA loh udah ke-1 itu gak masuk ke fashion. Karena masih hal-hal. Maksudnya aku selalu share. Tapi dunia fashion sama aku dulu itu kurus untuk kembang salah satu. Jadi dulu masih gak ada masalah facial, belum ada stres, aku memutuskan untuk masalah fisual Karena masalah komunikasi fisual itu ternyata, facial berkata, aku sosial, jadi kalau kita bisa menggunakan fisual Kan kejamanan kemarin-kemarin, kalau aku buat netizen terjun Jadi ada satu momen, dimana akhirnya aku memutuskan untuk, aku mau kira-kira untuk mengalami bisnis facial Jadi waktu dia, tanya apa, apa stak facial, jadi akhirnya memutuskan untuk berbisnis facial, waktu itu aku mengalami yang juga Jadi di usia luar bulan aku, saat masih sekolah fisai, tapi akhirnya memutuskan jadi jualan Aku jualan baju yang ngambil dari teman desktop ke online shopku sendiri Di online shop itu aku jual sebuah baju yang mau panggul, panggul ikutan Kemudian aku bikin ke anak-anak sendiri, anak-anak dulu, jadi dilihat karena menye-kacau Jadi nge-ken-ken-ken-ken itu, tapi semuanya aku juga menyebungannya MEDEKKO, penderita, kita dari MEDEKKO itu, jadi dari patient yang ada bantu dari teman Sama, apabila lagi aku browsing gitu kan, browsing gitu, kemudian cari-cari informasi siapa ya, dia kan, supaya baju gitu ya Jadi dia bisa ada beberapa, 4, 4, bisa ada beberapa, dia kan, saya ada beberapa, dia kan, saya ada beberapa, dia kan, terus habis itu Karena sudah berapa dari supaya paling gitu ya, nah itu kemudian mulailah, aku bikin kayak satu store, satu store Yang bedanya adalah kos-kosan, sampai sekitar beberapa bulan jualan, aku sudah bisa mendapatkan customer itu sampai 100-100 orang Dari situ, kalau kemudian, aku juga berbeda, kayak kalau misalnya aku tidak akan jual dan jualan aja gitu Karena memang aku mau untuk meningkatkan posisiku yang tadinya menjual ke end user, sekarang mau menjual ke reseller Di sini, ya itu aku mau masuk nih, ke tangan pertama gitu ya, tentu target yang lebih besar ini membuatku ya pasti ada kekhawatiran Bisa nggak iya untuk jual, nah di sini aku harus mengubah semua strategi bisnisnya Jadi nggak cuma promosi ini loh, ada baju baru atau apa gitu ya, yang setiap kali kita share gitu, nggak seperti itu saja Sekarang sudah berubah, karena fokusku adalah mencari reseller gitu Jadi sekarang aku membuat konsep adalah mereka mengambil dalam jumlah sekian, tapi aku memberikan harga khusus, dan memberikan poin-poin gitu Jadi, ada kayak sistem membership gitu loh Jadi, setiap kali mereka membelanjakan cukup banyak gitu ya, mereka akan mendapatkan reward kayak gitu Jadi, memang kita waktu masuk ke level yang berikutnya ya, kayak next level dalam bisnis itu Harus memikirkan strategi-strategi yang tentunya tidak bisa diterapkan saat kita menjual itu ke end user Nah, di situ pastinya kan omsetnya meningkat ya, karena penjualannya kan jauh lebih banyak Jadi, secara kuantiti itu meningkat gitu ya, tentunya margin keuntungannya agak sedikit beda ya Di end user dengan di reseller, itu pasti margin keuntungannya lebih besar kalau ke end user Nah, tapi di sini omsetnya meningkat gitu, karena itu yang aku kejar Bagaimana caranya bisa meningkatkan omset, meningkatkan klien, jumlah klien semakin banyak Sehingga aku bisa membuat itu tuh semakin kayak jaringannya semakin besar kayak gitu Nah, di situ mulailah dijalankan gitu, mulai dijalankan sistem seperti itu Dan puji Tuhan bisa berjalan, berjalan dengan baik ya, dengan tekat juga ya Maksudnya memang aku sih gak takut untuk langsung terjun gitu loh Jadi, selama ini marketing ya ketemu orang sendiri gitu kan Habis itu ngobbing-ngobbing sendiri, kemudian nawar-nawarin sendiri gitu ya Jadi bener-bener semuanya tuh aku jalankan gak ada yang namanya takut panas Takut ditolak orang gitu ya, gak ada sih kayak gitu Karena bagi aku semuanya itu adalah proses gitu loh Kalaupun nanti sampai ditolak orang, pasti ada orang yang bisa menerima aku kayak gitu Nah, dengan itu tadi ya bersyukurnya bisa menambah banyak reseller Sehingga ternyata sampai banyak juga resellerku yang ada di luar pulau, luar kota Jadi cukup banyak dan cukup berkembang di Indonesia Timur Nah, aku melihat di sini, kenapa kebisnisnya bisa berkembang pesat gitu ya Jadi aku mengevaluasi diriku juga sih saat sudah ada di poin itu Pertama sih karena aku lihat memang kebutuhan fashion itu yang pasti ya untuk cewek terutama Waktu itu aku jual baju cewek memang kebetulan Jadi, baju cewek itu perkembangan trendnya kan cukup cepat gitu Sehingga orang itu kecenderungan pasti membutuhkan baju lagi gitu loh Misalnya nih aku suka baju A gitu ya Ada satu momen berapa bulan, satu dua bulan gitu Gak usah satu dua bulan, kadang-kadang beberapa minggu aja Kita lihat ada trend terbaru gitu Kita pengen beli lagi gitu Jadi, kecenderungan cewek itu untuk Keinginan terhadap fashion itu cukup tinggi gitu Jadi di situ, aku lihat fashion ini cukup menjanjikan loh gitu ya Karena merasakan sendiri dari berbisnis fashion yang Yang netabene aku gak bikin barengnya sendiri loh gini Aku ngambil dari orang loh gitu ya Dan itu ternyata selaris manis itu gitu Makanya di usia aku yang 21 tahun Itu sebetulnya lebih dari 100 juta Jadi satu juta pertama aku yang aku hasilkan sendiri tanpa Apa namanya, tanpa model dari mana-mana Dan itu bener-bener diusahakan sendiri Dan dijalankan sendiri, dicari caranya sendiri Gak ada yang namanya kayak, apa tuh, dari orang tua atau apa Gak ada sama sekali Itu bener-bener aku hasilkan sendiri di situ Dan dari bisnis fashion gitu Jadi di situ aku melihat, wow fashion itu ya luar biasa loh gitu loh Kamu yang cuma jualan online aja Ya aku gak punya smart waktu itu Aku cuma jualan online dan punya gudang aja gitu Gudangnya di kos-kosan kan ya Dan itu bisa sebesar itu gitu Nah, kenapa kau gak bikin sendiri gitu kan Jadi dari situ aku mulailah Di menjelang lulus kuliah Kan aku lulus kuliah usia 22 tahun ya Jadi di usia 21 tahun gitu Sudah cukup bagus bisnis itu berjalan Aku mulai berpikir, aku mau untuk belajar fashion Jadi, setelah sekian lama Memang aku suka fashion Tapi gak pernah tertarik untuk belajar fashion ya Walaupun mama suka bikin baju gitu Mamaku juga bisa ngajarin sebetulnya Tapi aku gak pernah tertarik untuk belajar Nah, di usia 21 tahun baru memutuskan untuk Aku mau belajar fashion Jadi, begitu lulus kuliah di usia 22 tahun Jadi aku sambil tetap jalan dengan usahaku itu Nah, itu aku memutuskan untuk sekolah fashion Di situ Nah, di usia 22 tahun itu juga Akhirnya aku memulai brandku itu tadi Dengan barang buatanku sendiri tentunya Jadi di sini dengan Dengan aku melihat kebutuhan fashion yang semakin banyak gitu Yaudah di usia 22 tahun aku bikin sendiri gitu bajunya Jadi aku bikinkan kepenjahit ada Ada yang bikin sendiri gitu kan Desain-desain sendiri ya Tentunya itu harganya beda Jadi aku bikin kayak second brand gitu loh Jadi brandku yang pertama adalah Brand yang aku ambil dari pabrik Dari garment gitu ya, konfeksi Kemudian brand yang kedua Yang akhirnya aku bikin sendiri Dan itu yang dimulai dari Miraisel ini tadi gitu ya Dari Miraisel itu tadi Itu awalnya adalah membuatkan baju itu tadi Gitu teritanya sebetulnya Jadi semuanya itu unik ya Karena tidak terpikirkan untuk bisa sampai Miraisel jadi sebuah school fashion Nah ini mungkin kalau teman-teman lihat di sini Kenapa kok Miraisel Ujung-ujung jadi sekolah fashion sih gitu ya Nah karena ternyata passionku yang paling kuat adalah dimengajar Dan itu terlihat sebetulnya dari kecil Tapi baru terlihat lebih jelas saat aku masuk ke dalam dunia fashion Karena waktu aku sekolah fashion itu ternyata udah direkrut Jadi guru, jadi tutor di sekolah-sekolah gitu ya Kemudian juga sempat ngajar di ekstra kulikular di sekolah juga gitu Jadi dari situ aku melihat Ternyata passionku yang paling besar adalah mengajar loh Selain memang bisnis gitu ya Berbisnis itu adalah hal yang aku sukain Dan memang adalah sumber penghasilanku dari dulu Perkembangan Miraisel yang aku lihat ternyata juga semakin baik Dan setelah kita membuka kursus fashion pun Oh ternyata kebutuhan orang untuk belajar fashion itu juga besar loh Jadi ternyata ya aku lihat fashion itu adalah dunia yang sangat dinamis Dunia yang sangat prospek ya Dunia yang sangat menjanjikan So sebetulnya ya why not sih kita gak belajar fashion gitu Selain untuk diri kita sendiri Siapa tau temen-temen bisa jadi seperti aku Yang mulainya pun hanya ngambil dari orang Tak larik untuk membuat brand yang mungkin bahkan belum buatan sendiri Atau mau bikin baju sendiri Kemudian kita bisa jual ke orang Karena orang suka dengan model-model yang kita buat Nah itu tentunya adalah sebuah kebahagiaan buat kita Dan yang pasti itu ada prospek Karena fashion itu dibutuhkan oleh semua orang Itu sebabnya fashion is for everyone Itu adalah tag brandnya Miraisel disini Karena aku percaya Emang semua orang itu pasti butuh fashion sih Karena kita itu gak mungkin cuma punya satu baju Ya kan kita gak mungkin punya baju yang sama untuk setiap acara Jadi semua orang pasti membutuhkan fashion Dan pasti lebih daripada satu kan Ya temen-temen disitu lihat peluang fashion sangat besar loh disini Oke temen-temen mungkin ada yang tertarik mau Untuk mengembangkan business fashion Sama seperti aku Dari awalnya mulai business fashion dulu baru terjun ke fashion Atau mau belajar fashion dulu baru terjun ke fashion Semuanya gak ada yang salah Dan semuanya yang penting temen-temen adalah harus dilakukan Jadi do it gitu loh Jangan cuma berangan-angan Jangan cuma Kepengen aja Kalau gak dilakukan gak ada jalannya Gitu Oke temen-temen Segitu sih cerita Tentang Mana perjuangan Miraisel ini Sampai bisa ada saat ini gitu ya Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel dari Miraisel Fashion Karena kita akan selalu membagikan informasi Yang edukatif seputar fashion Dan temen-temen bisa belajar Bisa juga cara informasi Dan juga kalau mau tanya-tanya seputar fashion ke Miraisel Oke See you on the next video Bye 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 bye